Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah saya mendapatkan WA dari salah satu subscriber yang ada di Tangerang. Beliau insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh sekeluarga dan saya diundang untuk memberikan beberapa pelajaran mengenai manasik ibadah umroh dari awal sampai akhir. Nah ini pagi ini saya beserta istri siap-siap akan berangkat menuju rumah beliau yang ada di Tangerang dan kondisinya saat ini adalah jam 7 lewat 30 atau setengah 8 pagi dan pada saat saya akan berangkat ini cuaca betul-betul dingin dan turun hujan. Nah ini pada saat berada di jalan tol, kemudian ini lokasi rumah beliau yang ada di Tangerang. Alhamdulillah Bapak Ibu ini merupakan suasana pada saat saya setelah selesai mengajar. Dan beliau beserta keluarganya meminta saya dan istri untuk sama-sama berfoto sebagai kenang-kenangan. Dan pada saat itu juga saya beserta istri merasa bahagia karena saya disambut baik. Beliau beserta keluarganya sangat ramah dan Alhamdulillah manasik umrohnya berjalan lancar. Bapak Ibu, sengaja saya buat video ini dengan harapan dan niatan mudah-mudahan apabila Bapak Ibu melihat suasana seperti ini, suasana orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, hatinya tergugah yang tadinya tidak ada niatan ingin umroh. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini, hatinya tergugah ingin juga melaksanakan ibadah umroh. Perlu diketahui Bapak Ibu, orang yang melaksanakan ibadah umroh itu akan mendapatkan beberapa pahala. Yang pertama, ada dalam hadis riwayat Nasahi, dari Abu Hurairah R.A., Nabi bersabda, jihadnya orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Berarti, bila seorang wanita melaksanakan ibadah umroh, berarti dia berada di dalam Fisabilillah, sedang melaksanakan jihad Fisabilillah, dan orang yang berjihad di Fisabilillah itu pahalanya Paul. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, umroh yang satu dengan umroh yang lain, itu dapat menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan, adapun haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya selain surga. Berarti, orang yang melaksanakan ibadah umroh, yaitu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang ketiga, orang yang ibadah umroh itu merupakan tamunya Allah. Ada dalam hadis riwayat Nasa'i, Ada pun tamunya Allah, yaitu ada tiga. Yang pertama, orang yang berperang, maksudnya berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang haji, dan yang ketiga, yaitu orang yang umroh. Nah, berarti, orang yang umroh itu merupakan tamu-tamunya Allah. Kemudian, yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu dapat menghapus kefakiran. Ada dalam hadis riwayat Tirmidhi, dijelaskan, Sertakanlah umroh dan haji, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, kecuali surga. Berarti, orang yang melaksanakan ibadah umroh itu, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian, yang kelima, Orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu akan mendapatkan beberapa pahala yang sangat pol. Yaitu, diantaranya, pada saat berada di Madinah, ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhori, dijelaskan, Nabi bersabda, sholat di dalam masjidku, maksudnya, masjid Nabawi, itu lebih utama daripada seribu sholat di tempat lain. Kecuali di masjidil haram. Ada pun sholat di masjidil haram, itu lebih utama daripada seratus ribu sholat di tempat lain. Itu ya. Jadi, orang yang umroh itu bisa meraih pahala yang sangat pol, selain ibadah umroh. Begitu juga pada saat nanti Bapak Ibu berkunjung ke masjid Kuba, kemudian nanti, insya Allah, dibimbing untuk sholat di sana, nah, itu pahalanya sebanding dengan orang yang umroh. Jadi, pahalanya pol. Jadi, Nabi bersabda ada dalam hadis riwayat Nasa'i, dijelaskan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian mendatangi masjid Kuba, dan sholat dia di masjid Kuba, maka pahalanya baginya, yaitu sebanding dengan orang yang umroh. Itu di antara beberapa pahala yang didapat orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saya di sini mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama memanfaatkan sisa umur kita, memanfaatkan harta kita, untuk bisa sama-sama meraih pahala yang besar, yaitu di antaranya dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Ingat, Bapak Ibu, kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Setelah kematian, ada dua tempat yang akan ditempati oleh kita, yaitu surga dan neraka. Beruntung orang yang bisa masuk ke dalam surga, beruntung orang yang pada saat hidupnya itu berusaha mempersungguh ibadah kepada Allah. Nah, untuk itu, di sini juga saya mengajak kepada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, monggo silahkan, saya insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, dan insya Allah juga akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November. Untuk umroh di bulan Ramadan ini masih tersisa beberapa sit lagi, karena memang waktunya sudah cukup dekat. Silahkan, Bapak Ibu, tidak usah berpikir panjang lagi, mantepkan. Karena ingat, pahalanya orang yang ibadah umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi. Ada pun umpamanya Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan selain Ramadan, juga dibuka pendaftarannya, jadi masih ada beberapa sit lagi. Jadi insya Allah di bulan November yang akan datang, tahun 2023, saya bersama istri insya Allah akan umroh bersama para subscriber. Untuk itu silahkan, mumpung masih terbuka, mumpung masih ada sitnya, silahkan mendaftar di travelumroh ICT. Ya, Indocitra Tamasha. Dan silahkan Bapak Ibu WA dengan nomor WA 0813-8281-8357 dengan Ibu Hajjah Ridha. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kewarasan, kemanfaatan, dan kebarokahan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.